Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bersama BRGM menggelar BIMTEK di Desa Jati Mulyo yang diikuti siswa SMA dan SMK di Provinsi Jambi. Kegiatan ini menyalurkan pengertian ekosistem gambut kepada para siswa. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bersama Badan Restorasi Gambun dan Mangruf menggelar kegiatan sosialisasi edukasi pelestarian gambut dan pencegahan karahutlah di Desa Jati Mulyo pada selasa 13 Juni 2023. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembuatan video vlog dan lomba cipta puisi tentang kondisi ekosistem gambut di Desa Jati Mulyo yang diikuti oleh siswa SMA dan SMK di Provinsi Jambi. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengedukasi para siswa SMA dan SMK tentang pemanfaatan gambut serta pemeliharaan gambut yang nantinya akan menjadi materi muatan lokal di sekolah-sekolah di Provinsi Jambi. Dalam kesempatan ini, Kepala Desa Jati Mulyo menyampaikan bahwa kegiatan ini dapat menginspirasi anak-anak penerus bangsa terhadap keberlanjutan ekosistem gambut yang inovasi untuk selalu melestarikan gambut karena gambut ini harus kita jaga, kita rawat supaya tidak ada kargutlah di kedepannya. Oke, untuk harapan kedepannya Pak? Harapan kedepannya, kegiatan ini yang melibatkan di dunia pendidikan ini sangat penting karena dengan memberikan pendidikan kepada anak-anak generasi penerus kosa ini, tentunya anak-anak ini nantinya kedepannya bisa mengerti bagaimana mengelola gambut, kemudian menjaga, mengetarikan, kemudian nanti dengan adanya pendidikan ini, anak-anak akan terinspirasi bagaimana nantinya mereka bisa menularkan pengalaman mereka kepada kawan-kawannya yang ada di baku sekolahan. Terima kasih telah menonton!